Sekretaris Jenderal Sejen Partai Kebangkitan Bangsa PKB Hasanuddin Wahid mengungkapkan mantan Gubernur DKI Jakarta Lejen TNI Purnawirawan Suti Yoso dan sejumlah Purnawirawan TNI Polri dipertimbangkan untuk terlibat dalam pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada pemilihan Presiden PIPRES 2024. Ia mengatakan Suti Yoso CS kemungkinan bakal menjadi bagian dari tim nasional pemenangan Anies Muhaimin Amin. Hasanuddin menyatakan saat ini tiga partai politik parpol di koalisi perubahan untuk persatuan KPP yaitu PKB, Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera PKS tengah sibuk mencari figur yang akan menjadi bagian tim nasional pemenangan Amin. Saat ini Anies dan Muhaimin jika tengah melakukan berbagai sosialisasi di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hasanuddin yakin Anies Muhaimin bakal memenangkan suara konstituen mayoritas di Jawa Timur. Mereka menargetkan di Jawa Timur meraup minimal 60% suara hingga 70% target kita. Diketahui Suti Yoso dan para Purnawirawan TNI Polri dari Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan dan Persatuan FKP3 mendekorasikan dukungannya untuk Anies pada Pilpres 2024. Hal itu disampaikan saat FKP3 mengunjungi kediaman Anies di Lebakbulus, Jakarta Selatan pada Jumat 6 Oktober 2023. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.